Baik, yang saya hormati Pak Dewa Raka Sandi, kemudian Pak Afi Budin, Pak FND Gozali, dan kemudian ada teman dari Facebook ya, juga Bapak-Ibu peserta webinar semuanya dari KPU, kemudian dari Mas Agata Syahilada, kemudian teman-teman dari Plakon Sosial. Jadi ini saya sangat terbantu ya, karena narasumber-narasumber yang sebelumnya sudah menyampaikan banyak sekali materi, jadi saya tidak terlalu banyak lagi mulang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi menjelang siang, salam damai, salam sehat, salam sehat, baik Bapak dan Ibu semua, Dari yang saya sampaikan kepada saya, sebetulnya kalau concern dari Komisi Informasi, memang terdengkapan, ilan, dan sebagainya, atau debat itu lebih pada kualitas informasinya, lebih pada kualitas informasinya, kemudian pertanggung jawaban atau akuntabilitas informasi yang disampaikan oleh calon. Kenapa? Karena dalam hal ini publik itu memang berhak untuk memberi informasi yang benar dari badan publik atau dari calon publik. Jadi dalam konteks keturunan informasi publik itu, yang sedang menjadi calon yang bertarung itu sebenarnya juga punya atau dipersamakan dengan pejabat publik. Jadi karena dia dibiayai oleh APBN, segalanya tadi juga disinggung bahwa kampanye, iklan, segalanya dibiayai oleh KPU. Jadi ada aspek akuntabilitasnya. Baik, jadi dalam perspektif undang-undang 48, memang hak masyarakat ya, hak masyarakat untuk mendapatkan informasi secara sederhana, tepat waktu, dan mudah lah intinya, yang akuntabel, kemudian apa namanya, baik ya, bisa benar. Selanjutnya saja, Bapak, slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya. Nah, ini terkait dengan regulasi ya. Regulasi menurut saya tadi sudah disampaikan oleh Pak Dewaraka Sandi, kemudian Pak Abibudin, bahwa sama kita. Jadi KPU, Bawas, termasuk KIP, juga sudah membuat satu regulasi, pergi satu tahun 2019. Intinya bahwa memang proses pemilu dan pemilihan itu harus betul-betul kita jaga secara terbuka, kalau ada akuntabel, kita jaga kualitasnya. Kemudian asas-asas pemilu pun juga sesuai dengan Undang-Undang 17 tahun 2007, juga sudah apa, sudah, sudah, 2017 ya, maaf, sudah, sudah apa, sudah dinyatakan selesai, harus jujur, terbuka, dan akuntabel. Selanjutnya, Pak, slide berikutnya. Slide berikutnya ya. Nah, ini yang perlu kita, apa kita pahami bersama ya. Nah, jadi bahwa calon pejabat publik itu, dari perspektif Undang-Undang 14 tahun 2008 ya, tentang ketemuan informasi publik, sesuai dengan pasal 18 ya, apa, ayat 2, itu dipersamakan dengan pejabat publik. Jadi dia berkewajiban memberikan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Nah, satu lagi yang juga harus menjadi berhatian bahwa apabila dia melakukan, membuat statement di publik, maka informasi publik itu sifatnya langsung terbuka. Langsung terbuka. Jadi kita tahu kalau dalam penyusunan informasi publik, ada siswa sebagai kualifikasi informasi publik. Ada pengecualian, kemudian ada yang terbuka, kemudian ada yang terbuka secara terbatas. Tapi kalau dia nyatakan terbuka kepada publik, maka informasi tersebut menjadi langsung bersifat terbuka. Juga ada kewajiban dari pejabat tersebut ya, untuk menyampaikan informasi secara proaktif. Jadi dia tidak boleh pasif. Dan kampanye atau debat memang dia harus banyak-banyak menyiapkan informasi ya. Nah, satu hal lagi yang penting adalah bahwa si calon kandidat ini yang melakukan debat ini juga harus paham ya, selaku pejabat publik ya, yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi secara baik, harus paham tentang regulasi terkait dengan informasi. Misalnya undang-undang ITE, undang-undang pers, kemudian undang penyiaran. Nah, kita tahu misalnya di undang-undang ITE, tadi ada pop-pop, kemudian web, dan sebagainya. Jadi informasi yang ditayangkan di media sosial atau di platform digital, itu jika ada yang melanggar hukum, itu sah sebagai alat bukti. Jadi dia harus paham juga, jadi ketika yang bersangkutan melakukan kampannya secara digital, dia harus memperhatikan bahwa informasi yang disampaikan harus akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Nah, berikutnya memang ada beberapa problem yang saya identifikasi terkait dengan pelaksanaan pemilu, khususnya pilkada ya. Jadi, terkait dengan cara tadi yang nama oleh Pak Dewa itu, banyak publik, terutama publik ya, tidak mengetahui seperti apa pengaturannya. Ini penting karena di situ publik tahu kira-kira dia bisa mendapatkan apa. Kemudian ada juga banyak skala-skala seperti tidak netral, apa penyelenggara pemilu, berpihak, dan sebagainya. Nah, ini nanti memang tantangan tersendiri buat KPU, buat Bawaslu, buat penyelenggara pemilu secara umum. Kemudian juga bahwa ada kandidat yang bermain, segala macam, sehingga pemilunya tidak luber dan jurdil. Itu juga suara-suara itu juga masih terdengar. Kemudian keberbekanan media, televisi itu juga banyak disuarakan. Ada yang punya pasukan udara, ada yang tidak, segala macam itu masih kedengaran. Dan ini yang terkait dengan informasi publik yang banyak saya terima atau kami dengar adalah bahwa kampanye itu tidak berisi dan kurang mendidik. Nanti ada penyelesaian mengapa bisa begitu. Dan sebenarnya ada peluang yang bisa diperbaiki. Bagaimana meningkatkan mutu isi kampanye. Kemudian Hogue juga menyebar tadi ya, adanya perilaku-perilaku untuk mendapatkan keuntungan politik dengan melakukan black campaign melalui media digital lewat buzzer, lewat robot dan sebagainya yang kemudian memperkeruh ruang publik, ruang publik digital. Kemudian pertanyaan terhadap calon atau kandidat juga banyak muncul belakangan ini. Misalnya debat atau kadang-kadang polemik terkait dengan beberapa calon misalnya didukung oleh cukong dan sebagainya itu juga apa namanya itu problem-problem yang mengiringi apa BKD saat ini. Baik selanjutnya, next. Satu hal yang barangkali nanti bisa diperbaiki atau didorong kepada para calon adalah bagaimana mereka memperkaya tema-tema kampanye atau tema-tema iklan yang dibuat katakanlah ya selama BKD. Karena banyak sekali pasangan atau banyak sekali calon di pemilihan-pemilihan sebelum itu miskin tema. Jadi terlihat sekali mereka kurang menggali data dan informasi. Jadi ini sangat disayangkan karena sebenarnya data dan informasi itu sudah sangat terbuka. Sudah sangat terbuka. Jadi badan pulik itu kita juga dorong agar mereka menampilkan banyak sekali informasi dan dari situ sebenarnya kandidat itu bisa menggali. Misalnya terkait dengan apa namanya data keberdudukan. BPS banyak sekali apa namanya data bisa diberanjutrasi ya. Baik pusat, mudara banyak sekali data bisa diambil di situ. Kemensos juga datanya terbuka. Kementerian Pertanian datanya terbuka. Nah data-data ini tidak banyak dimanfaatkan sekali. Padahal kalau dibaca calon banyak sekali bisa mendapatkan tema yang baru. Yang menarik dari itu. Kemudian yang berikutnya adalah banyak sekali calon atau kandidat yang menyerang. Menyerang, lebih menyerang pada personal. Menyerang personal petahanan. Jadi ini memanfaatkan isu-isu yang tidak positif lah. Terutama di media sosial. Jadi bukan berdebat, bukan kemudian bersaing dalam hal misalnya program atau kebijakan mana yang menarik, mana yang baru, mana yang solutif, segala macam. Tidak seperti itu. Tapi lebih banyak kepada menyerang. Apalagi kalau programnya itu gagal ya. Itu di-explore tanpa, explore sebegitu rupanya. Tanpa kemudian yang bersangkutan membuat satu alternatif, satu gambaran solusi terhadap program yang gagal tersebut. Kemudian mengumbar masalah klasik, seperti masalah sosial, kemudian ketimpang jurang kaya miskin, dan sebagainya. Problem pendidikan yang tidak merata. Tapi tidak bisa menunjukkan angka yang spesifik. Nah, sangat menyedihkan misalnya, apa namanya, calon kepala daerah ini tidak menguasai data di daerahnya. Jadi BPK misalnya menyatakan, BPK adalah 546 kota, kabupaten ya, yang memiliki data terpadu kesejaran sosial yang valid, itu hanya 46 kota dan kabupaten. Jadi ini menunjukkan bahwa pengelolaan data dan penguasaan data atau pemahaman data dari masing-masing pemindai daerah itu masih sangat rendah. Sehingga akibatnya ketika ada COVID-19 seperti ini, kita kesulitan untuk bisa mengantisipasinya, mengatasinya dengan baik. Jadi saya berterima kasih, tadi di KPU ada tema baru, bagaimana cara mengatasi COVID-19 ya. COVID-19 tadi sebagai tema apa, debat atau kampanye. Menurut saya ini penting, menarik, karena salah satunya COVID-19 ini bisa diatasi adalah kesiapan atau kelengkapan data di masing-masing daerah. Dalam banyak hal ya, menyangkut data jaringan, penderitaan dan sebagainya. Kemudian bantuan sosial dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah kurang memberikan perspektif pada pemilih. Tadi saya setuju dengan Prof. Effendi Gozali ya. Jadi yang seharusnya memang debat itu, debatnya harus rasional, harus konstruktif, sehingga kemudian pendengar atau penonton itu bisa diajak untuk memilih salon atau pasangan yang bersangkutan. Jadi debat kita itu kurang-kurang kesana. Nah, begitu. Jadi ini tentu saja bisa kita berbaikilah di sesi debat yang mendatang ini. Kemudian tidak memberikan solusi masa depan. Jadi meskipun tadi Prof. Effendi Gozali menyatakan misalnya, jangan meramal ke masa depannya. Tapi dalam beberapa hal tertentu, program-program yang baik ya, yang apa, yang kita, atau yang pahan calon itu lakukan, itu sudah bisa diukur. Sudah bisa diukur hasilnya, atau efeknya. Misalnya di India, misalnya ya. Tadi saya, apa, para kandidat atau calon kurang memberikan apa namanya perspektif, jenderal menyerang, tapi kemudian tidak memberikan perspektif masa depan. Saya contohkan misalnya di India. Di India itu kandidat kepala, apa, di beberapa daerah, kalau bersaing itu, ada satu value yang sangat menarik. Yang namanya science temper. Jadi bagaimana mendorong, mengajak agar, apa namanya, merah biaya itu mencintai ilmu pengetahuan, punya semangat belajar. Dan akibatnya kita kan sama-sama tahu, atau efeknya setelah berlangsung beberapa, kita sama-sama tahu. Dari 10 perusahaan, beberapa ya, 10 ya, dari beberapa perusahaan darjah Amerika, itu CEO-nya orang India. Dan kita tahu orang India itu lebih, apa namanya ya, lebih mampu untuk bersaing secara global, saya terhasilkan dari sisi, apa ya, kognisi segala macam, dibanding misalnya, katakanlah, gambaran secara umum dengan orang Indonesia. Di Singapura saja, kalau kita lihat, banyak sekali orang India menduduki posisi-posisi penting. Jauh lebih banyak ketimbang orang Indonesia. Katakanlah, pada setelah, guru grafis lebih dekat Indonesia. Misalnya begitu. Jadi, ini contoh-contoh saja. Yang berangkat nanti bisa kita dorong, agar itu dijadikan tema oleh para calon kepala daerah. Baik, selanjutnya. Ini slide saya yang terakhir, yang ingin saya sampaikan, supaya para kandidat ini tertarik, tertantang, atau tergerak, katakanlah untuk kemudian menggunakan informasi publik sebanyak-banyaknya, seoptimal mungkin untuk kemudian bisa meraih dukungan dan kemudian terpilih. Jadi, di era sekarang ini kita tahu bahwa kempen itu lebih banyak dilakukan secara digital. Jadi, media mainstream tadi Pak Raka Sandi, Pak Afif Hudin memang lebih menyinggung televisi, kemudian media cetak, radio, segala macam. Nah, di era sekarang kita tahu bahwa media-media mainstream tersebut tertinggal, sudah katakanlah kalah bersaing dengan internet. Nah, di media internet itu banyak sekali peluang yang bisa dimanfaatkan oleh para kandidat atau calon. Jadi, kenapa? Karena fungsi gatekeeper tadi, fungsi apa dari media mainstream itu sudah tidak ada. Jadi, kalau ada subjektivitas, kalau ada kecenderungan, misalnya dukungan terhadap terhadap calon atau dan lain-lain, itu kalau di media digital tidak ada. Dia bisa menentukan sendiri. Nah, kemudian informasi juga bisa lebih mudah, cepat, dan tadi juga sudah disebut murah untuk disampaikan kebanyakan publik. Nah, buktinya apa? Misalnya, ini saya contoh ya, buktinya dan saya yakin ini juga Prof. E. Bozel mempelajari. Jadi, misalnya, di mana kesenduruhan atau menggunakan internet menjadi buka untuk KB itu adalah di, misalnya, sejak era Bill Clinton ya, tahun 1993. Bill Clinton itu calon kesejahteraan Amerika pertama kali yang menyampaikan bidatonya atau mengupload bidatonya melalui internet. Setiap kali bidatonya bidatonya segala macam ya, dia upload. Dan sejak itulah kita tahu internet menjadi saluran yang efektif untuk kampanye politik. Kemudian kita tahu juga perkiraan sikapnya lebih terbuka melalui internet. Ini kasus yang belum lama ya, kasus apa namanya Trump, Donald Trump ya, pada waktu melawan Hillary itu kita tahu ada kasus Cambridge Analytic yang menambang memining informasi data ribadi dari Facebook, Facebook, Google, kemudian platform-platform besar ya, dan kemudian gunakan itu untuk customizing kampanye lewat iklan, lewat personizing, pesan, dan sebagainya, sehingga kemudian Trump bisa melalui Hillary. saya tidak tahu yang terjadi di pemilihan sekarang ya, ketika Trump dan Joe Biden bertarung ya, bersaing ya, kenapa kemudian Trump bisa ternggal, apakah strategi penggunaan media digital Trump sudah tidak efektif lagi, saya belum terlalu banyak menemukan bacaan terkait dengan itu, tapi secara umum bahwa kampanye lewat internet itu ternyata tidak kalah efektif, bahkan jauh lebih efektif ketimbang kampanye atau iklan atau penyampaian informasi melalui media konvensional ya, gitu. Nah, kemudian bahwa ini yang yang sebenarnya pengalaman, ini faktanya sudah cukup lama, tapi saya yakin masih terlalu. Jadi bahwa penyampaian data dan fakta yang berkualitas, yang berkualitas ya, ada dasarnya dan disampaikan secara nasional secara meyakinkan kepada publik, itu bisa membuat keunggulan. Jadi itu terjadi misalnya di Amerika pada presiden tahun 1981, pemilihan presiden Ronald Reagan. Jadi Ronald Reagan itu masih menang karena dia menyampaikan data dan fakta empat kali lebih banyak daripada lawannya. Jadi data dan fakta empat kali lebih dipercaya karena ada dasarnya. itu bisa menentukan mengantar yang bersambutan ke gedung putih. Ini saja pada ibu yang barangkali bisa saya bagikan. Jadi kalau concern dari kami memang lebih pada kualitasnya. Kalau pengawasan dan sebagainya tadi sudah disebut oleh Mas Abi Budin, memang kami di Komisi Masjidat tidak punya tools untuk melakukan itu. yang bisa kami dorong adalah bagaimana agar informasi apa yang disampaikan oleh jabat budi atau calon pejabat publik ini betul-betul berkualitas, memenuhi hak informasi publik dan valid. Valid itu artinya karena yang bersangkutan namanya adalah calon pejabat publik yang sudah dikenai kewajiban untuk akuntabel dan terbuka. Kalau disampaikan terpilih nanti misalnya maka apa yang dia ucapkan itu sebetulnya bisa ditagih bisa diminta oleh masyarakat. Karena apa? Karena dia ketika menyampaikan itu informasi terbuka. Jadi tidak bisa misalnya seorang calon kepala daerah menyatakan misalnya kalau saya terpilih nanti misalnya ketika dia kampanye maka daerah ini akan saya buat jalan atau akan saya apa namanya akan bangun puskesmas atau segala macam. Sehingga orang memilih dia. Tiba-tiba ketika ada yang terpilih daerah itu digusur misalnya. Publik bisa menanyakan dulu menyatakan kami justru kan dibangun puskesmas di sini. Dulu dasarnya apa? Nah ketika yang bersama tidak bisa menunjuk ternyata di daerah itu apa memang master plan-nya atau segala macam itu akan ada puskesmas justru master plan-nya untuk digusur itu harusnya karena sebagai calon pejabat publik ketika dia berkampanye dia harus sudah mendapatkan cukup informasi tentang daerah tentang bagaimana pengembangan satu kawasan satu wilayah di daerah yang akan dia pimpin itu. Jadi tidak boleh menyampaikan satu statement atau satu informasi yang belum akurat. Kira-kira begitu. Baik Bapak dan Ibu itu saja juga karena mengingat waktu masih ada setiap bicara lagi. Demikian dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.